Mas Opik Youtube Udah dibuka Udah mbak, udah masuk Jadi temenku bisa ngirim ini Aku Aduh berarti tadi kita lagi menat Halo mbak Anita Halo mbak Winning Halo Aku backgroundnya juga masih belum penuh Kelihatan ya Ini Youtube-nya udah lab ya Sudah 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 Oh Ini yang belum masuk siapa mbak Anita Narsumnya Mbak Anita Narsumnya Baru Pak Naptali ya Bu Yonita belum ya Ya belum Oh Behind Oh 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 Terima kasih 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 Selamat Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Modul yang pertama mengenal diri sendiri, kemudian modul kedua membentuk kebesaran sehat, kemudian modul yang ketiga hubungan saling menghormati, dan modul yang keempat menciptakan dunia yang lebih baik, dan modul yang kelima melakukan aksi. Itu yang kami ajarkan di sekolah kami. Kemudian ada tantangan-tantangan yang kami alami ketika kami mengimplementasikan PKH ini di sekolah kami. Yang pertama tantangan untuk siswa, sebagian siswa masih malu-malu dalam mengemukakan pendapatnya pada sesi-sesi awal. Mungkin karena belum terbiasa dengan metode yang diterapkan dalam PKH. Kemudian sebagian siswa mengalami kesulitan dalam menggambar. Ini juga mungkin ketika kami mengajar di sekolah kami, kurangnya berbagai macam alat yang mendukung anak-anak untuk lebih kreatif dalam menghormati bakat mereka. Kemudian beberapa materi dianggap tabuh. Kehadiran siswa. Ini kehadiran siswa pada saat itu agak menurun karena dikarenakan karena mungkin pandemi COVID-19 yang waktu itu dikarenakan kabar bahwa di pandemi ada terdampak COVID-19. Tetapi setelah dikonfirmasi ternyata itu tidaklah benar. Kemudian masih adanya perilaku memulih. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh peserta didikami. kemudian kurangnya kepatuhan pada protokol COVID-19 masih ada siswa yang tidak patut terhadap protokol kesehatan tidak menggunakan masker ketika datang ke sekolah mengikuti kegiatan TKH kemudian tentangan sendiri untuk guru yang merubah cara kebiasaan mengajar yang tadinya kami mengajar itu secara menonton guru yang sebagai sumber informasi dengan adanya TKH ini siswa yang lebih aktif dalam mengumumkan berbagai macam kemampuan mereka ketika diikuti TKH kemudian pengelolaan kelas pengelolaan kelas juga ini sangat menentukan keberhasilan ketika kita mengajar di kelas ketika kita mampu mengelola kelas maka pembelajaran itu akan berlangsung dengan baik kemudian ketiga merubah pandang siswa tentang budaya tabu mengkontekstualkan dalam kehidupan sehari kemudian menjadi contoh bagi siswa apa yang diperoleh ketika mempelajari pelajaran TKH ini memperoleh cara baru dalam mengajar yang pertama kemudian mengemas materi ajar dengan cara yang lebih menyenangkan kemudian menumbuh keageraban antara guru dan siswa pentingnya penggunaan media pembelajaran perubahan sendiri yang dialami ketika pembelajaran TKH ini di dalam sekolah kami siswa lebih dapat menghargai temannya yang memiliki penurunan yang tertentu kemudian siswa lebih berani mengemukakan gagasannya siswa dapat menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah kemudian tunggu sikap empati siswa dalam hal ini pada bulan Oktober kemarin terjadi peristiwa banjir di di Kulawi disini siswa kami terlibat langsung di dalam dengan menggalang aksi dana untuk membantu korban banjir ini salah satu bentuk dari dampak yang mereka peroleh ketika mengikuti TKH yaitu peduli terhadap sesama apa rencana yang akan kami lakukan sebagai rencana tindak lanjut ini menyebar luaskan TKH ke kelas-kelas lain karena ketika kami mengimplementasikan TKH di sekolah ada siswa yang datang bertanya kepada kami sebagai guru yang mengatakan seperti ini apakah kami juga boleh mengikuti kegiatan TKH ini ya spontan saja saya jawab bisa saja tapi ini dipilih hanya 40 siswa saja yang mengikuti terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas A dan kelas B yang terlihat atas 20 20-20 A kelas A 20-20 kelas B kemudian memasukkan TKH dalam mata pelajaran berintegrasi maksudnya disini ada materi-materi yang termuat dalam TKH yang kaitannya dengan mata pelajaran lain misalnya dari sistem reproduksi atau kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual itu bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPA kemudian tentang hak asasi itu bisa dimuat dalam pelajaran TKN kemudian yang berikutnya pengadaan alat dan bahan ajar TKH melalui Dena Bos ini sangat kami harapkan ini supaya Dena Bos juga bisa mengangkatkan untuk pembelian alatan bahan untuk menunjang proses pelajaran mengajar di sekolah sehingga proses pelajaran itu bisa berlangsung dengan baik kemudian terima kasih untuk pembaharan saya saya ucapkan terima kasih kepada moderator saya kembangkan kepada moderator terima kasih Bapak Napkali atas pemaparan terima kasih kepada Bapak Napkali atas pemaparan materinya Bapak Ibu beserta webinar yang berbahagia selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materinya dari narasumber yang ketiga yaitu Bapak Imhar AR Nailu SPDGR saya akan bacakan di rata singkat Bapak Imhar AR Nailu SPDGR beliau adalah tutor di PKBM Anugerah Sikara Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah untuk Bapak Imhar waktu kita bagikan selama 15 menit ke depan untuk menyampaikan materi kepada Bapak Imhar Nailu kami persilahkan untuk menyampaikan materinya Halo Bapak Imhar Bapak Imhar Halo Bapak Imhar Halo Bapak silakan memaparkan materinya Bapak Pak Imhar Pak Imhar selamat menikmati selamat menikmati Bapak Imhar selamat menikmati Nunggu Pak Imhar dulu ya Bapak ya mungkin ada yang trouble di Pak Imhar Bapak Ibu kita nunggu Bapak Imhar sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati kita pakai kita pakai mic Bapak Imhar Bapak Imhar Halo Halo Udah dengar udah jelas langsung Pak silakan Bapak Imhar Bapak Imhar ya Halo Bapak Imhar Bapak Bapak udah jelas nih Pak silakan Pak oke baik Bapak Imhar Bapak Imhar Bapak Imhar suaranya suaranya tidak kedengaran Pak Halo Halo Bapak Ibu Halo Bapak Ibu peserta webinar atau mungkin kita tanya jawab dulu kan sudah ada dua narsum sambil Bapak Imhar menyelesaikan ini paparannya karena mungkin ada trouble di Bapak Imhar ya Halo pada teman-teman host ya kita tanya jawab dulu ya Bapak Ibu Bapak Ibu peserta webinar kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis di narasumber yang ketiga yaitu Bapak Imhar karena posisinya di Donggalang kemungkinan ada gangguan kita menuju sesi tanya jawab dulu akan saya bacakan pertanyaan dari Ibu El Pristiani Nduru itu panelist pertanyaannya adalah metode pembelajaran yang cocok untuk warga belajar yang fokus pada pekerjaan lebih diutamakan melihat kondisi sekarang melihat kondisi sekarang pembelajaran melalui PJJ yang dilakukan kontor ini pertanyaan ditujukan kepada kepada Bapak narasumber yang kedua Bapak Napkali mungkin mau menjawab dulu Pak ya ya terima kasih penanya yang pertama metode yang kami gunakan dalam pembelajaran atau implementasi PKH di sekolah kami yaitu metode luring atau secara langsung tetap buka dengan siswa walaupun sekarang dalam masa pandemi COVID tapi daerah kumbahasa itu adalah masuk zona hijau jadi kami dijinkan untuk melakukan implementasi PKH itu secara luring atau secara buka langsung dengan siswa demikian terima kasih terima kasih atas jawabannya kepada Bapak Napkali mungkin Ibu Yuanita mau menambahkan Ibu ya memang metode belajar pendidikan keterampilan hidup ini sangat baik dilakukan juga bertatap buka sedangkan untuk yang karena ini terkait dengan COVID pembelajaran jarak jauh ini saya sudah mulai memediakan video-video yang biasanya itu kalau kita tanya kepada siswa mereka itu banyak berdiskusi lewat WhatsApp jadi biasanya guru mengirim video lewat WhatsApp dan kemudian nanti mereka akan diskusi di Google Classroom atau media lainnya dari video tersebut nah itu adalah salah satu bentuk yang dilakukan pada masa COVID-19 ini tetapi intinya karena metode belajar pendidikan keterampilan hidup ini menitik beratkan pada diskusi dan saling berkonsultasi dengan siswa sehingga yang diutamakan adalah walaupun pembelajaran jarak jauh yaitu mereka memberikan kesempatan untuk saling berdiskusi yang dilakukan lain adalah yang disorong dan juga dibone adalah melalui media radio jadi guru menyampaikan materi ini via radio kemudian mengangkat kasus-kasus jadi lebih banyak diskusi tentang kasus-kasus sehingga anak-anak bisa menghubungkan dengan pengalaman mereka sendiri itu yang dilakukan pada masa COVID-19 ini seperti itu Mbak dan demikianlah jawaban dari Bapak Ibu Narasumber untuk penanya selanjutnya penanya berikutnya dari Ibu Nanda Putri Damanek SDN Dadap Asahan Sumatera Utara Ibu Nanda Putri Damanek menanyakan itu Assalamualaikum Bu bagaimana caranya PKH juga diterapkan kepada anak SD agar semakin terlihat sejak dini kemampuan anak berada di mana saja bisa Ibu terima kasih ya terima kasih ya pertama-tama memang kurikulum yang saat ini tersedia adalah untuk anak SMP jadi yang sudah dikembangkan oleh Indonesia Pembantu bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan juga rekan-rekan dari universitas lainnya itu membuat kurikulum ini untuk anak SMP tetapi kalau pertanyaannya bagaimana untuk anak SD ini tidak artinya tidak hanya pendidikan keterampilan hidup ini hanya untuk anak SD saya rasa yang perbedaan mendasar antara anak SD dan anak SMP adalah anak SD masih sangat konkret jadi untuk kita berdiskusi sifatnya abstrak mereka akan mendapatkan kesulitan nah untuk keterampilan hidup ini maka harus diberikan contoh-contoh yang konkret disiplin biasanya kita mengatakan di UNICEF itu adalah disiplin positif pembiasaan sebelum mereka sampai ke tahap SMP dan SMA yaitu mengembangkan berdiskusi merefleksi dan kemudian membuat keputusan jadi anak SD itu banyak terbentuk untuk pembiasaan terlebih dahulu disiplin dulu membentuk bangun pagi kemudian rutinitas dan kemudian juga kita tidak membatasi kreatifitasnya ada banyak beberapa contoh yang ada di internet juga tapi untuk UNICEF ini saat ini memang mengembangkan kurikulumnya untuk SMP dan SMA serta SMK terima kasih Bu Yuanita mungkin untuk kedepannya UNICEF bisa dikembangkan untuk anak SD ya Bu ya kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu sangat penting terutama untuk anak SD yaitu misalnya bangun pagi tadi benar menjaga kebersihan merapikan tempat tidurnya terus kemudian biasa mengucapkan terima kasih minta tolong dan salam dan mungkin bisa ditambahkan untuk agenda UNICEF untuk anak SD ya Bu ya terima kasih Bu Yuanita kemudian untuk penanya berikutnya sambil kita menunggu Bapak Imhar untuk bergabung untuk penanya berikutnya sebentar saya bertanya ke Bapak Bapak Imhar Bapak Imhar apakah sudah siap Bapak halo Pak Imhar halo Pak Imhar Bapak dengar gak Pak Bapak halo sepertinya belum belum tersambung ya ini kebetulan Bapak Imhar belum tersambung kita membuka tanya saja untuk penanya yang ketiga silahkan teman-teman untuk penanya yang ketiga penanya yang ketiga dari Bapak Asep Suhirman Bapak Asep Suhirman menanyakan yaitu Assalamualaikum bagaimana sikap menyikapi turbulensi pada kerja berkaitan dengan setiap tahunnya bertambahnya pengangguran di Indonesia ini pertanyaan bisa dijawab kepada Bapak Napkali Ibu Yuanita Bapak Imhar kalau sudah bergabung bisa menjawab juga yaitu bagaimanakah sikap menyikapi turbulensi kerja berkaitan dengan setiap tahunnya pengangguran di Indonesia itu semakin bertambah bagaimana menyikapi hal tersebut dengan pendidikan keterampilan hidup terima kasih mungkin kepada Bapak Napkali mau menjawab dulu Pak Bapak Napkali halo atau ke Ibu Yuanita Memang seperti sampaikan abad 21 ini adalah abad yang sebuah tantangan besar bagi generasi kita salah satunya adalah mungkin beberapa lapangan pekerjaan itu sudah diambil alih oleh mungkin robot dan kemudian juga penyediaan lapangan kerja jadi bukan lapangan kerja itu menjadi tidak tersedia tetapi ada perubahan dari jenis pekerjaan nah pendidikan keterampilan hidup ini justru mengajarkan bagaimana anak-anak kita itu bisa menjadi seseorang yang punya kreativitas berpikir kritis serta dia membuat sebuah kreativitas untuk mendapatkan mata pencarian baru kemudian juga bisa memberikan penghidupan untuk dirinya jika sudah dilatih nanti pada saat modul kelima di modul kelima itu kita ada memberikan pembelajaran tentang aksi melakukan aksi perencanaan identifikasi masalah dan disini anak-anak diharapkan dengan mereka melakukan aksi mereka sudah bergerak dari hanya sekedar belajar ke aplikasi nah ini diharapkan juga bisa membantu anak-anak kita nanti untuk menciptakan lapangan kerja baru atau juga melakukan produktivitas lainnya sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada pihak lain untuk mendapatkan mata pencarian tapi mereka bisa menjadi sebuah individu yang mandiri seperti itu Mbak terima kasih Ibu Iwanita mungkin Bapak Napkali mau menambahkan Bapak Bapak Napkali halo Bapak Napkali Bapak Imhar mau ini Pak halo Pak belum tersambung juga ya Bu ya belum tapi Mbak ini ya benar Ibu setuju dengan Ibu Iwanita tadi bahwa abadi 21 itu dengan perkembangan artis well intelligent bahwa kita itu udah bersaing dengan robot ya dengan mesin ya jadi kita harus bersiap terutama anak didik kita harus kita bersiapkan untuk menuju abad 21 yaitu berpikir kreatif berpikir kritis jadi bisa mempunyai keterampilan hidup untuk survive di jamannya gitu Bu ya betul ya bisa apa dulu Bapak Imhar udah bisa belum Pak belum oke bisa halo ini Bapak Imhar nampaknya belum bisa juga ini oke kita menuju ke pertanyaan berikutnya teman-teman teman-teman silahkan halo 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 ya sambil menunggu Bapak Imhar kita tanya-tanya dulu untuk menanya berikutnya yaitu Bapak Zainal Abidin dari SMP Negeri 4 Asem Bagus Situ Bondo Jawa Timur Bapak Zainal Abidin menanyakan yaitu bagaimana jika ternyata peserta didik tidak bisa atau tidak berani memunculkan keterampilan hidup dalam belajar nah ini pertanyaan dari Bapak Zainal Abidin itu cukup bagus sekali ini Ibu pertanyaannya kepada Ibu Yuanita kami persilahkan ya biasanya kita menggali tidak berani tidak bisa ini apakah terkait dengan karakter artinya ada orang lebih nyaman kalau kita bilang dia tidak menampilkannya ke publik atau di depan kelas tapi bukan berarti dia tidak bisa tetapi memang ada beberapa orang lebih cenderung tidak harus tampil di depan tetapi ketika dikasih tugas kemudian dia juga misalnya membuat seperti tadi ya contohnya kegiatan bintang dia bisa menuliskannya dengan baik dia bisa merefleksikannya dengan baik dia juga bisa melihat keterampilan lain berkomunikasikannya mungkin dengan teman sebelahnya yang baik tetapi tidak harus di depan nah kalau itu yang menjadi sebuah cara mengekspres ciketannya maka tidak ada masalah yaitu dia bisa mengikuti kurikulum hanya saja cara menyampaikannya tidak harus sama semua yaitu di depan tampil dan sebagainya tetapi si anak tersebut memahami dan mencapai tujuan pembelajaran nah yang kedua ada jenis yang kedua adalah dia sebetulnya ingin tampil tetapi tidak berani nah itu biasanya digali lagi dengan kira-kira pemikiran apa yang ada di anak ini dia berdiskusi tidak harus selalu melalui penampilan di depan dia bisa bentuk gambar bisa bentuk hal-hal lainnya jadi kita di dalam pendidikan keterampilan hidup ini kita ada jenis permainan game ada permainan studi kasus dengan studi kasus itu biasanya anak bisa berdiskusi berdua bertiga berempat biasanya itu lebih mampu membuat si anak tidak hanya merasa sendiri dan atau merasa gugur karena itu dipresentasikan sebagai kelompok kemudian ada juga jenis kegiatan lainnya adalah bermain peran drama kemudian ada lagi jenis kegiatan lainnya pekerjaan rumah jadi mereka bisa melakukan melalui tulisan jadi beragam dengan ada keberagaman ini diharapkan itu mampu mengakomodir pilihan-pilihan atau cara anak untuk belajar seperti itu Mbak Bu Yuanita jawabannya sangat bagus sekali kemudian mungkin Bapak Naptali mau menambahkan Bapak halo oh enggak respon ya oke Bapak Ibu sekalian kita sapa dulu Bapak Imhar halo Bapak Bapak Imhar sudah bisa bergabung Pak halo Bapak Bapak mendengar suara belum bisa bergabung ya halo Pak Imhar ini nampaknya Bapak Imhar belum bisa bergabung bersama kita semua Bapak Ibu sekalian untuk berikutnya mari kita menuju pertanyaan yang ini yang live ya pada teman-teman panitia kita pertanyaan langsung mungkin bisa ditampilkan halo ya halo halo oh iya iya terima kasih Bapak Imhar sudah bisa bergabung ya Pak ya nah iya iya Pak silahkan ini Pak ya terima kasih Bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat kita sekalian Bapak Ibu hebat terlebih dahulu saya minta maaf atas gangguan yang kami alami namun tidak mengurangi semangat kami untuk memberikan untuk berbagi implementasi dari pendidikan keterampilan hidup itu yang dilaksanakan di PKBM Anugrasi Kara Kabupaten Nonggala saya singkat saja untuk ya PKBM Anugrasi Kara berada di Jalan Trans Palu Sabang Kilometer 75 Kejamatan Sidueto Batak Kabupaten Nonggala Provinsi Sulawesi Tengah pendidikan keterampilan hidup yang dilaksanakan di PKBM Anugrasi Kara itu dilakukan secara tatap buka atau secara luring dengan metode pembiasaan mengapa pendidikan keterampilan hidup itu dianggap penting kenapa harus diajarkan kepada warga belajar yang ada di PKBM Anugrasi Kara yang pertama adalah PKH itu sendiri mendukung remaja untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan sebagai konteks individu mereka kemudian PKH itu diajarkan dalam konteks permasalahan yang spesifik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dari warga belajar atau peserta didik kegiatan PKH kali ini diikuti oleh 30 orang warga belajar yang terbagi menjadi dua kelompok setiap kelompoknya terdiri dari 15 orang untuk teknik pertemuannya dilakukan dalam dua kali satu minggu secara tatap muka dimulai dari siang sampai sore hari pukul 13.30 sampai 17.30 di selesai pertemuan dilakukan supervisi oleh ketua PKBM yang dilakukan secara berkala kepada seluruh tutor yang terlibat di dalam pembelajaran PKH atau LSE PKH atau LSE di PKBM dilaksanakan dalam sebanyak dua kali pertemuan 22 kali pertemuan di setiap pertemuan dilengkapi dengan kegiatan relaksasi latihan relaksasi dan latihan pemberi semangat hal ini dilakukan agar warga belajar tidak merasa jenuh atau bosan mengikuti kegiatan PKH sebelum pembelajaran dimulai tutor menyampaikan tujuan pembelajaran atau maaf menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai selanjutnya menyampaikan keterampilan apa yang akan dipelajari serta pengetuan penting yang akan dipelajari pada pertemuan inilah yang membedakan antara pembelajaran yang ada di kelas konvensional dengan kelas PKH kemudian ada 13 juga ketampilan hidup yang sudah dijelaskan tadi saya lanjut saja kemudian kami mengalami tantangan selama pendidikan PKH itu yang pertama bagi warga belajar merasa malu untuk mengungkapkan ide kemudian materi seksualitas masih dianggap tabu kehadiran warga belajar belum maksimal bagi tutor berdasarkan hasil supervisi yang saya lakukan karena pada kesempatan ini saya juga sebagai ketua PKBM bahwa tutor itu lebih fokus pada penguasaan materinya yang ada pada modul sehingga mengabaikan 13 ketampilan hidup yang harus dikuasai oleh warga belajar kemudian tutor belum terampil memanfaatkan media pembelajaran namun dengan adanya supervisi kami melakukan apa namanya refleksi tutor melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan dan alhamdulillah dengan PKH dapat merubah pola pembelajaran yang dilakukan sebelumnya kemudian pembelajaran yang diperoleh atau lesson learning yang pertama dengan PKH pembelajaran itu lebih interaktif karena disini PKH itu menggunakan metode partisipatoris yang mana seluruh warga belajar ataupun peserta didik itu di apa namanya diaktif di dalam pembelajaran kemudian pada PKH pembelajaran berpusat pada warga belajar atau siswa dan warga belajar memahami pentingnya menghargai dirinya sendiri ya dibanding dengan sebelum PKH warga belajar warga belajar lebih tertutup dan setelah mengikuti PKH mereka lebih memahami apa namanya lebih menghargai dirinya sendiri dan orang lain kemudian warga belajar lebih menyadari potensi dirinya dan dapat memanfaatkan potensi tersebut pada hal-hal yang positif kemudian yang selanjutnya strategi pembelajaran kooperatif lebih menonjol dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain perubahan-perubahan yang terjadi perubahan-perubahan yang terjadi setelah PKH warga belajar sudah bisa memahami keterampilan berpartisipasi menghargai perbedaan berkomunikasi atau mengungkapkan perasaan PKH mampu merubah warga belajar lebih aktif kreatif dan inovatif kemudian warga belajar merasa penting untuk mengetahui pubertas dan kesehatan reproduksi warga belajar lebih memahami manfaat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh PKBM yang akan dilakukan oleh PKBM Anugrasi Kara yaitu yang pertama memasukkan PKH atau LSE dalam program ekstra kurikuler dan atau muatan lokal yang kedua melaksanakan PKH bagi kelas lain yaitu kelas 7 dan kelas 9 pada program pendidikan paket B setara SMP yang berikutnya mengimbaskan PKH kepada PKBM lain dan SMP yang berada di wilayah sekitar PKBM demikian pemaparan dari saya mohon maaf atas gengguan yang terjadi kembali saya kembalikan kepada moderator terima kasih Bapak Imhar atas paparan materinya terima kasih kepada Bapak Imhar atas paparan materinya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ketiga narasumber kita sudah memaparkan materinya dengan amat baik sekali marilah kita menuju ke sesi tanya jawab untuk penanya berikutnya ini kita tadi kan pertanyaannya tidak langsung Bapak Ibu ya sekarang kita ke penanya yang langsung yang live untuk penanya berikutnya bisa saya kepada Ibu Sekar Halo Ibu Sekar Halo Ibu Winning Ya Ibu Sekar Ibu Sekar silahkan Ibu silahkan memperkenalkan diri kemudian pertanyaannya terkenalkan saya Sekar Birohatin saya guru SD dari SD Negeri Satu Gelempang Kabupaten Banjarnegara Jawa saya ingin bertanya kepada Ibu Iwanita Ibu bagaimana strategi dalam menyampaikan materi PKH tentang sistem reproduksi atau pubertas kepada siswa SD kelas tinggi yang dimana sekarang cenderung sudah paham mengenai materi tersebut yang kita tahu itu akibat dari bebasnya mereka dalam mengakses internet supaya kita juga bisa mengarahkan mereka dengan mudah terima kasih Ibu terima kasih Ibu Sekar atas pertanyaannya kepada Ibu Iwanita kami persilahkan Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sekar terima kasih memang tadi ya informasi lewat sosial media kemudian internet itu memang banyak sekali dan kadang kita tidak bisa mengawasi dokumen pacang dan mengkontrol apa-apa saja yang disaksikan oleh anak-anak kita kembali lagi biasanya di pendidikan keterampilan hidup ini kita melatih guru dan mungkin ini juga bisa dilakukan oleh orang tua yaitu lebih bersifat sebagai fasilitator yang tujuannya untuk menggali pengetahuan dan mengadakan diskusi dengan salah anak nah terkait dengan kesahitan reproduksi biasanya kita lebih banyak menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya refleksi apa apa yang kamu lihat apa apa mana yang menurut kamu itu salah apa sebenarnya tujuan dari kesahitan reproduksi ketika kamu ada perkembangan di tubuh kamu jadi banyak sifatnya yang menggali pertanyaan serta meluruskan gitu dan kemudian kita juga disini memang anak SD kembali lagi perbedaan utamanya dengan anak SMP dan SMA adalah mereka masih sangat konkret jadi belum bersifat abstrak sehingga kita ketika menyampaikannya juga harus yang betul-betul menggunakan bahasa konkret contohnya yang kamu lihat itu benar atau salah gitu kemudian refleksi tubuh tubuh kamu sedang apa yang berubah dibandingkan adik kamu kalau dia punya adik gitu dan mengapa ini berubah tujuannya untuk apa jadi kembali lagi akan banyak lebih-banyak proses diskusi bu gitu memang jadi lebih ke situnya dibandingkan karena kita sendiri juga tidak tahu sebatas mana si anak tahu dan apa yang dia tahu jadi mesti dicek dulu tidak kita tidak berasumsi gitu dengan si anak menyampaikan apa yang dia lihat dan apa persepsinya kita bisa membantu meluruskan daripada kita tiba-tiba saya mau mengajarkan tentang kesehatan reproduksi untuk kamu si anaknya juga aduh mau mungkin juga nanti informasinya berbeda seperti itu jadi tahap awal mengecekan informasi sejauh mana apa yang dilihat dan apa mendapat sang anak terhadap informasi yang mereka lihat terima kasih Bu Yuanita Bapak-Ibu sekalian kita menuju ke pertanyaan berikutnya kepada Bapak Haryanto yang sudah siap Bapak Haryanto dari PKBM kepada Bapak Haryanto saya persilahkan Pak Monggo terima kasih atas kesempatan yang diberikannya perkenalkan saya Haryanto dari Kabupaten Tebo Provinsi Jambi saya adalah tutor sebuah di PKBM dan juga guru depormal saya ingin saya ingin menanyakan pada Bapak tadi yang menjelaskan tentang pengalamannya di PKBM di Kelimantan tadi saya ingin tanyakan ketiga beliau melaksanakan pendidikan karakter di PKBM tersebut tersebut mohon Pak Haryanto Bapak Imhar pada Bapak Imhar pada Bapak Imhar Bapak Halo Bapak Imhar Nampaknya Bapak Imhar enggak konek lagi Halo Bapak Imhar atau kepada Ibu Yuanita atau Bapak Nab Talib bisa membantu menjawab Ibu Ibu Yuanita Halo Kebetulan kalau mungkin pada teman-teman dari Yayasan Karampuang yang ada di link peserta ya Pak Imhar sudah kembali Bapak Imhar Bapak Imhar silahkan Bapak ini Bapak Imhar ini terputus Bapak Imhar ya Bu silahkan menjawab pertanyaan dari Bapak Aryanto Bapak maaf baru masuk Bapak Bapak Aryanto bisa diulang lagi Pak maaf Pak Imhar baru masuk Pak mohon diulang lagi Bapak Aryanto Aduh selamat siang Pak Imhar mungkin sinyal ya sana ya signal ya Pak Imhar saya bertanya saya tertarik dengan penjelasan Bapak tentang pelaksanaan PKH di BKBM Bapak yang saya tanyakan bagaimana Bapak mensosialisasi sebelum dilaksanakan program itu itu pertama itu pertama bagaimana Bapak yang kedua di jenjang mana tadi kurang paham saya jenjang apakah di keseteraan apakah keakseraan diterapkan PKH Bapak untuk PKBM kami sosialisasinya sebelum dilaksanakan PKH itu kami melakukan sosialisasi kepada orang orang tua waga belajar karena pada saat dilaksanakan PKH pada saat pandemi corona dan wilayah kami adalah wilayah yang termasuk merah jadi sosialisasinya menghubungi calon serta yang akan kita ikutkan kemudian jenjang yang kita ikutkan itu adalah yang untuk paket B setara SMP 8 karena ini kami masih masih baru kali ini melaksanakan tapi namun berikutnya bahwa kami akan melaksanakan itu dari paket B sampai paket B umur 12 sampai 19 tahun yang kami jadikan prioritas selain warga belajar kami juga menggantik siswa-siswi yang ada 12 sampai 19 tahun yang berada di PKBM demikian yang sudah kami lakukan apa namanya di awal daripada pelaksanaan PKH demikian cukup terima kasih Pak Imhar terima kasih Pak Imhar kita menuju ke penanyaan berikutnya penanyaan live berikutnya kita panggil Bapak Asep Suratman Bapak Bapak Asep Suratman Halo Bapak Asep Bapak Asep ini Bapak Asep belum ini belum berjawab atau kita ke penanyaan berikutnya yaitu kita panggil Bapak Yulianus Bapak Yulianus Selamat sore dari Timi Bapak Silahkan Bapak Terima kasih Ibu saya mau tanya kepada Pak Imran kembali tadi bahwa ini kami di SD dan PKH itu agak sulit ya untuk kami karena kenapa karena di SD itu mungkin anak-anak itu belum paham betul itu untuk pelajaran ini dan mungkin ada saran-saran dari Bapak untuk kami untuk anak SD yang bisa kami lakukan sehingga bisa juga terlaksana di sekolah kami terima kasih terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Imhar kami persilahkan Pak baik Lianus begini Pak untuk program PKH ini memang kita prioritaskan untuk yang remaja tapi tidak untuk kemungkinan kita ajarkan bukan materinya yang kita prioritaskan untuk SD kalau menurut saya 13 keterampilan bagaimana dan kepada siapa kita ajarkan itu boleh karena saya sama sekali apa namanya relevan dengan yang namanya profil belajar Pancasila kemudian relevan juga dengan yang namanya merdeka belajar itu saya rasa demikian Pak jadi mungkin konten materinya tidak usah kita bahas ke anak SD yang kelas 6 bagaimana dia menjaga reproduksinya bagaimana dia kemudian mengenali dirinya sendiri apa namanya di bagian-bagian yang yang vital itu tidak perlu kita kita ungkapkan kepada siswa yang kelas 6 SD atau yang khususnya untuk SD Pak jadi seperti itu yang sekedar yang bisa saya sampaikan Pak sesuai dengan apa yang kami alami di PKBN kami mungkin bisa ditambahkan oleh Ibu Ranara Sumber Terima kasih Terima kasih Bapak Imhar ada Ibu Yuanita mau menambahkan Ibu paling tambahan dari saya sedikit saja kembali lagi kalau kurikulumnya tersedia untuk SMP dan SMA kalau anak SD kita belum membuat kurikulumnya tapi saya disini bisa menambahkan bahwa pendidikan karakter itu tidak harus mulai dari SMP dari SD jadi saya menyarankan penekanan terhadap kepembiasaan jadi untuk ada membuat rutinitas ada membuat sebuah habitat jadi ini yang diperlukan oleh anak-anak SD terlebih dahulu terima kasih kepada Ibu Yuanita jawabannya sangat bagus sekali oke terima kasih Pak Imram Ibu Yuanita terima kasih sip terima kasih Bapak Ibu kita menuju ke penanya berikutnya tadi kita sudah panggil Bapak Asep Suratman Bapak Asep Suratman Bapak Bapak Asep Suratman silahkan Bapak maaf suaranya tidak kedengeran Pak Bapak Asep Bapak Asep Halo Bapak Ibu sekalian ini suaranya Bapak Asep ini tidak tidak terdengar ya atau kita ke penanya yang dicat dulu sambil menunggu Bapak Asep Ibu penanya berikutnya ya dari Ibu Sri Indah Pujiningrum Ibu Sri Indah Pujiningrum menanyakan izin bertanya apakah umpan balik yang bisa diberikan siswa terkait pelaksanaan pembelajaran PKH dan apakah ada bentuk laporan khusus kepada orang tua siswa dalam pelaksanaan pendidikan keterampilan hidup terima kasih kepada Ibu Iwanita dan Bapak Tim Narasumber kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Indah Pujiningrum mungkin saya akan coba dari saya dulu kalau di Papua waktu itu pendidikan kecakapan hidup ini pernah dilaksanakan sebagai muatan lokal sehingga itu juga masuk sebagai penilaian kemudian juga bergeser umpan balik dari siswa tentu ada pada setiap kali memulai pendidikan kecakapan hidup kita melakukan refleksi sesi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya dan di sini juga pada pembelajaran ini ada kotak pertanyaan yang siswa juga selain bisa memberikan pertanyaan mereka juga bisa melakukan memberi saran dan poin-poin lainnya yang menurut siswa perlu dilakukan atau dibicarakan dan didiskusikan di pendidikan keterampilan hidup ini mungkin dari saya begitu tapi mungkin yang di lapangan Pak Imhar dan Pak Naskalin silahkan Bapak Imhar Bapak Imhar silahkan menambahkan Pak ya halo 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 Pak silahkan Pak oke baik saya sedikit menambahkan untuk laporan khusus belum belum halo 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 Pak silahkan Pak karena PKH itu sendiri di PKBM baru kali ini kami lakukan dan belum belum dimasukkan di dalam muatan lokal atau yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain namun berikutnya untuk rencana tindak-tindak lanjutnya itu kami supaya untuk kerjasama dengan Yayasan Karampuang kemudian UNICEF Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nonggala dalam hal ini di laksana pendidikan dan kebutuhan dari PKBM dan SMP SMP itu yang sudah melakukan akan dimasukkan dalam akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran atau akan dimasukkan dalam muatan lokal seperti itu kemudian umpan balik umpan balik yang apa namanya yang diberikan oleh siswa kepada kami di pihak lembaga bahwa yang pertama itu motivasi mereka untuk mengikuti itu yang paling utama kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi Alhamdulillah juga bisa diselesaikan sampai pada saat pertemuan yang terakhir ke-22 itu saja dulu yang kami sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Imhar terima kasih Ibu Yuanita Bapak Ibu peserta webinar kita selanjutnya akan membacakan penanya berikutnya dari chat untuk penanya berikutnya penanya berikutnya yaitu Ibu Santi Mala Ibu Santi Mala menanyakan apakah PKH ini bisa dilakukan secara pembelajaran online atau daring bagaimanakah caranya agar siswa dapat memahami dan mengerti tentang PKH dengan baik terima kasih ini pertanyaan dari Ibu Mala pertanyaan sangat bagus sekali silakan kepada Ibu Yuanita Bapak Imhar dan Bapak Nap kali untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Mala terima kasih ya terima kasih apakah PKH ini bisa dilaksanakan secara pembelajaran online jawabannya bisa karena yang dilakukan oleh UNICEF dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia juga dan bersama dengan GTK saat ini kita sudah menyediakan e-learning modul dan memang masih dibuka satu angkatan hanya untuk 14 ribu orang tapi saat ini sudah ditutup tapi nanti kedepannya ada 14 angkatan yang juga nanti dibuka pada bulan Januari lagi nah ini untuk gurunya sedangkan untuk siswa setelah guru belajar melalui internet online dari pada masa COVID-19 kemarin itu kita menggunakan media radio dan kemudian kita juga membuat video-video kecil sehingga ini bisa disebarkan lewat WhatsApp dan akhirnya mereka melakukan diskusi melalui ruangan Google Class jadi menitikberatkan pendidikan keterampilan hidup ini seperti pendidikan yang juga bisa disebut dengan pendidikan karakter dan lainnya itu menitikberatkan pada proses diskusi dan refleksi kasus jadi selama ada kasus dan pembicaraan yang bisa selama ada media yang memungkinkan ada diskusi dua arah antara guru atau tutor kepada peserta didik ini masih bisa dimaksanakan seperti itu terima kasih Bapak Imar apa menanyakan Bapak Bapak menambahkan rupanya Bapak Imar tidak menambahkan Bapak Ibu sekalian kita menuju ke penanya live yaitu Bapak Fantiman Aleng Halo Bapak Fantiman Aleng dari Papua Pak ya Halo Bu Halo Bu Halo Pak Silahkan Pak Saya sedikit menambahkan Ibu Yonita tadi kalau untuk pembelajaran memang yang kita lakukan masih Pak Luring untuk PKH karena memang terkendala terkendala sarana dan prasarana namun tidak menutup kemungkinan untuk pembelajaran berikutnya bisa dilakukan secara daring seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Yonita kemudian bagaimana memberikan apa namanya untuk pertanyaan berikutnya bahwa membelajarkan supaya peserta didik itu merasa tertarik dengan apa yang disampaikan di PKH kalau untuk kami sendiri bahwa di PKH itu sendiri PKH itu menyenangkan PKH itu menyenangkan selain menyenangkan di PKH itu pendekatan yang kita lakukan itu adalah partisipatoris jadi siswa itu kita belajarkan kita ajarkan dalam artian bahwa mereka menggunakan banyak cara tidak lagi guru yang sebagai sentral tidak lagi tutor sebagai sentral tapi siswa peserta didik yang bekerja secara bermain peran kemudian berdebat melalui diskusi kemudian ada kegiatan-kegiatan menggambar kemudian ada bermain kartu kemudian studi kasus jadi itu semua dilakukan oleh peserta didik bukan dilakukan oleh guru guru hanya sebagai fasilitator saja demikian terima kasih bapak ibu sekalian kita menuju ke penanya yang live berikutnya yaitu bapak wantiman bapak fantiman aleng dari papua ya pak ya halo pak bapak fantiman aleng halo 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 silahkan pak silahkan memperkenalkan diri dan silahkan bertanya terima kasih ya perkenalkan diri nama saya fantiman aleng saya dari kabupaten banggarai timur ntt ya baik halo 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 pak silahkan pak halo oke saya mau tanya tentang kegiatan untuk meningkatkan PKH itu sendiri bagaimana kalau terbentur dengan misalnya kita menginginkan keterampilan siswa tapi terbentur dengan kemampuan ekonomi orang tua ya itu terbenturnya sehingga terkadang kita tidak bisa berhasil untuk keterampilan siswa itu terbentur dengan kemampuan orang tua siswa mungkin ada solusi untuk menanggapi ini terima kasih bapak atas pertanyaannya kepada ibu narasumber bapak narasumber silahkan menjawab saya mencoba menjawab nanti silahkan Pak M.H dan Pak Naftali memang kalau terkait dengan masalah perekonomian ini bisa menjadi penghambat seorang siswa mendapatkan pendidikan bukan hanya pendidikan keterampilan hidup kadang juga merupakan pendidikan dasar dan saya rasa kita terkait dengan hal ini kita akan melihat banyak program pemerintah yang saat ini juga sudah dilakukan untuk membantu siswa agar tetap dapat mengakses pendidikannya walaupun dengan kendala keterbatasan dari orang tua kadang ada yang putus sekolah ada layanan TKBM dan kemudian melalui lagi juga setahu saya ada program Indonesia Pintar dan lainnya saya sebetulnya bukan orang yang tepat untuk menjawab tantangan ini karena ini merupakan salah satu hambatan secara umum bukan hanya hambatan siswa menghadapi atau mendapatkan akses pendidikan keuntilan hidup saya sarankan Pak Fantiman berdiskusi dengan binas pendidikan untuk dapat binas pendidikan setempat untuk dapat membantu siswa tersebut mengakses pendidikan terkait juga dengan keterbatasan orang tua terima kasih Ibu Bapak mau menambahkan Bapak Imbar mau menambahkan Pak halo halo ya Pak Imbar ya ya mau menambahkan Pak ya silahkan bisa dengar 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 silahkan Pak Pak Fantiman ya saya akan menambahkan sedikit yang pertanyaan dari Pak Fantiman bahwa yang menjadi kendala ekonomi apa namanya untuk membelajarkan pendidikan apa namanya khususnya pendidikan secara umumnya maksud itu terkendala karena ekonomi keluarga dan Pak Fantiman Alhamdulillah kami di PKBM itu rata-rata orang yang dibawa apa namanya ekonominya dibawa karena tidak mampunya mereka mengakses pendidikan formal mereka masuk ke PKBM nah di PKBM itu kami menggratiskan semua biaya pendidikan itu tidak ada Bapak gitu jadi nantinya dari BOP yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga itu bisa kita gunakan sehingga pada saat proses terkait dengan PKH kemarin Alhamdulillah dari UNICEF bersama dengan Karampuang itu mereka menyiapkan segala sesuatunya termasuk ATK dan peralatan-peralatan lain itu memang disiapkan disiapkan seperti itu jadi tolong Bapak Pak Fantiman tolong koordinasikan dengan dinas terkait di daerah Bapak mudah-mudahan insya Allah bisa dibantu terima kasih Pak terima kasih Pak Imhar dan Ibu Iwanita Bapak Ibu peserta webinar kita panggil penanya berikutnya Bapak Suharyanto Halo Bapak Suharyanto Halo Halo Bapak Suharyanto Halo Bapak Suharyanto Halo 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 Bapak Suharyanto silahkan ada telpon Bapak Suharyanto silahkan Bapak silahkan memperkenalkan diri Pak Halo Halo bisa didengar bisa silahkan Pak silahkan terima kasih ada reproduksi ada perkenalan perkembangan remaja ya Ibu mungkin itu saja untuk pertanyaan dari saya masih mungkin bisa dijelaskan intinya PKH itu masuk kemuatan lokal atau kegiatan ekstra kurikuler iya iya bisa saya bawa apakah dia punya kegiatan keterampilan itu halo halo silahkan Ibu ya jadi kalau ini nanti akan didiskusikan dengan dinas pendidikan setempat tetapi saya memberikan contoh kalau di Papua itu ada penerapannya melalui tiga cara pertama yaitu muatan lokal kemudian yang kedua itu terintegrasi artinya dimasukkan terintegrasi dengan mata pelajaran tertentu dan ketiga memang ekstra kurikuler kalau dan dari pengalaman kita memang paling efektif itu dia menjadi bagian dari pelajaran atau integrasinya dengan guru BK nah BK akan mendapat jadi kami melakukan advokasi dimana guru BK itu mendapatkan atau jam mengajar tetap muka di kelas sebagai peraturan kementerian kan sebetulnya seorang guru BK berhak mendapatkan dua jam mata pelajaran setiap minggunya untuk melakukan tetap muka dan kami kemudian juga mengecek dengan guru BK apakah sudah ada kurukim tertentu untuk tetap muka guru BK saat ini disebutkan masih sangat fleksibel sehingga pendidikan kecakapan hidup ini masuk menjadi bagian dari mata pelajaran atau topik yang diajarkan guru BK pada saat tetap muka di kelas jadi itu advokasi kami pertama di Pakua sendiri akan ada surat edaran yang menghimbau kepala sekolah agar memberikan jam mengajar bagi guru BK dan ini juga terjadwalkan jadi dia masuk ke situ untuk guru BK sedangkan muatan lokal sama karena ada peraturan gubernurnya mengatakan muatan lokal sama juga dia berdiri sendiri sebagai muatan lokal maka dia juga mendapatkan jam mengajar khusus 2 jam setiap minggunya untuk setiap kelas ketika dia sudah menjadi muatan lokal maka perangkat lainnya juga disiapkan jadi kalau di Sorong sudah ada RPP kemudian juga silabus itu menjadi sebuah paket saya harap mudah-mudahan menjawab terima kasih ibu Yanita terima kasih sudah terjawab ya bapak ya bapak hadianto sudah terjawab ya bapak imbar mau menambahkan mbak halo ya halo silahkan kalau untuk artinya begini PKH itu tidak harus dia terintegrasi artinya tergantung si pemakai saja artinya kalau kami sendiri di lembaga itu bisa dia terintegrasi ke mata pelajaran lain sambil menunggu keputusan dari dinas terkait untuk memasukkan PKH itu di dalam muatan lokal karena menurut saya kalau sudah dalam bentuk muatan lokal otomatis perangkat pembelajaran yang lain itu juga bisa menyusul sudah harus kita siapkan ya seperti itu jadi untuk sementara memang kami belum memasukkan itu dia hanya terintegrasi ke dalam mata-mata pelajaran yang tertentu sehingga yang kami lakukan ini adalah tutor yang lebih mengarah ke bimbingan konsili seperti itu tapi tidak beruntuk kemungkinan jikalau itu dijadikan sebagai muatan pelajaran apa namanya muatan lokal sudah barang tentu harus dilengkapi lagi dengan perangkat-perangkat yang lain termasuk RPP si labus RPP karena kurikulum kan sudah ada contoh kurikulum yang diberikan oleh UNICEF kepada kami sehingga berikutnya kami akan mengembangkan kurikulum itu menjadi si labus sama RPP-nya demikian Bu terima kasih Bapak Imbar atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Iwanita kita menuju ke penanya berikutnya penanya live yaitu saya lihat Ibu dari SMK Asta Mitra ya halo halo Ibu SMK Asta Mitra silahkan Ibu ya ya silahkan sudah Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas kesempatannya ini mungkin ke pertanyaan ke Bapak Imbar ke Ibu Iwanita sama Pak Naftali sekaligus ya ini terkait dengan karena saya tertarik dengan yang tadi Ibu Iwanita bahwa nanti kegiatan ini ada di masuk dalam kegiatan di SIMPKB gitu ya program yang ada di SIMPKB kemudian yang di Naftali tadi terkait dengan penerapannya di sekolah kemudian kalau Pak Imhar terkait dengan penerapannya di apa namanya di kegiatan PKBM gitu nah ini kan berbeda di penerapan di sekolah sama di PKBM pasti tentu berbeda karena mungkin kurikulumnya juga berbeda untuk yang mungkin ke Ibu Iwanita dulu Ibu Iwanita ini penerapan di Irian khususnya gitu ya berarti apakah sudah di beberapa sekolah atau PKBM di sana itu sudah menerapkan ini apakah memang sudah baru terfokus di satu tempat atau memang ini sudah menyebar artinya kegiatan PKH ini sudah mulai dilakukan di Irian gitu secara umum atau sudah sudah artinya di Provinsi Papua gitu nah kesuksesannya bagaimana gitu sudah seperti yang tadi ada yang pernah nanya ini tolak ukur ini keberhasilannya bagaimana gitu kemudian ke Bapak Naktali mohon maaf saya kebetulan ada kepala sekolah jadi saya pengen tahu lebih banyak nanti bisa saya terapkan di sekolah kami kaitannya dengan ini Bapak Naktali mungkin kalau memang disinkronkan dengan mata pelajaran itu saya setuju sekali karena kalau di kasih di muatan lokal sih juga oke artinya perlu waktu khusus untuk penambahan jam pelajaran gitu kebetulan saya di SMK artinya SMK itu mata pelajarannya sudah banyak sekali karena banyak mata pelajaran produktif atau untuk praktek kalau memang ditambahkan untuk sinkron itu atau diintegrasikan itu mungkin lebih saya setuju ke integrasi gitu kemudian Bapak Imhar nah untuk kurikulumnya sendiri di PKBM itu mungkin sudah ada khusus ya artinya anak-anak lulusan SD yang ke SMP untuk melanjutkan ke SMP atau ke SMA mungkin karena putus sekolah atau hal lain nah ini tadi keberhasilannya bagaimana artinya tolok ukurnya itu dilihat dari apa gitu ya terima kasih itu sementara terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami persilahkan kepada mungkin kepada Bapak Imhar duluan Bapak silahkan Bapak iya Bu putus-putus maaf Pak tidak kedengeran Pak iya Bu putus sebetul halo 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 iya iya dengar Pak jelas Pak silahkan halo halo diulangi 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 ini sudah dengar belum sudah dengar belum Bapak mungkin ke Ibu Iwanita dulu sama Bapak Nathalie dulu ya iya betul silahkan Ibu Iwanita untuk menjawab Ibu Iwanita baik saya karena ini pertanyaannya sifatnya saya ingin share screen bisa Ibu bisa silahkan oke sudah kelihatan kan sudah terlihat jadi ini terkait sudah 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 terlihat ya oke ya ini terkait dengan menjawab pertanyaan terkait dengan tolak ukur memang karakter itu kan sangat berbeda dengan akademis ya sifatnya kompleks dan bersifat abstrak jadi dan perilaku itu dipengaruhi beragam faktor yakni keluarga budaya latar belakang sosial gender sehingga tolak ukur atau metode tolak ukur yang saat ini dikembangkan itu masih sifatnya self-reporting atau menanyakan pendapat dari siswa tersebut jadi kita mencoba membuat yang dilakukan di UNICEF itu kita ada istilahnya baseline atau endline yaitu melihat perkembangan siswa pada saat program sebelum dilakukan dan setelah dilakukan dan ini biasanya melihat dari proses perubahan perilaku tersebut contohnya kalau untuk mengenal diri sendiri apakah ini adalah hal yang baru untuk siswa sampai ke tahap apakah siswa mampu melakukannya ini secara mandiri nah contohnya untuk mengenal diri sendiri itu pada saat pre-test atau sebelum program dilakukan itu rata-rata menjawab bahwa mengenal diri sendiri atau topik mengenal diri sendiri ini 18% yang menyatakan itu adalah hal baru buat siswa nah kemampuan untuk mandirinya ternyata itu terlihat pada saat nanti setelah post-test yaitu yang tadinya 9,5% siswa yang melakukan bisa melakukan secara mandiri pada sebelum program dilakukan mengenal diri sendiri ini meningkat sampai ke 22% artinya ada peningkatan sampai dengan 13% ini juga dilihat juga dengan kemampuan kemampuan atau karakter-karakter yang kita inginkan misalnya kemampuan mengelola resiko juga sama yaitu untuk mengelola resiko maka pendapat siswa mengatakan bahwa sebelum prioritas itu ada 25 hanya 25 siswa yang mengatakan bahwa mampu mengelola resiko sebelum program dilakukan ada peningkatan hingga 21% yaitu hampir 47% siswa yang mengatakan bahwa siswa merasa bisa adanya peningkatan dalam mengelola resiko walaupun masih membentuk bantuan dari pihak lain begitu juga sama seperti memecahkan masalah jadi kita melihat apakah siswa merasa bahwa topik ini adalah suatu hal yang baru buat siswa kemudian siswa paham siswa bisa melakukan ini dengan bantuan orang lain atau siswa bisa melakukannya secara mandiri nah kita ada video untuk melihat bagaimana penerapannya serta hasilnya di siswa mungkin nanti saya minta izin kepada ibu ini apakah ini bisa ditampilkan atau bagaimana baiknya mungkin nanti bisa share untuk ke semua peserta bisa lebih baik jadi semua peserta bisa dapat banyak hal dengan ini dan bisa mempelajari PKH ini secara lebih lanjut jadinya karena ini bagus sekali artinya anak itu bisa lebih tahu dirinya sendiri karakter dia dan seterusnya gitu mohon untuk di share gitu ibu bisa ke semua ini nanti semua materi dari semua panelis yang ada di sini ada sebuah cerita cerita tentang remaja-remaja di Sorong Papua remaja-remaja usia sekolah yang ceria dan penu cerita remaja-remaja dengan hobi dan kepribadian yang berbeda-beda dan tentunya juga dengan permasalahan dan tantangan yang berbeda pula remaja-remaja ini menghadapi perjalanan yang panjang di depan mereka untuk menyelesaikan pendidikan mereka dan dimana mereka akan menghadapi banyak tantangan hidup yang harus dilewati dimana mereka harus mengambil keputusan-keputusan berdasarkan informasi yang tepat buat hidup mereka untuk itu mereka perlu keterampilan dan pengetahuan tentang isu-isu yang mempengaruhi hidup mereka yang lebih dari sekedar ilmu matematika atau bahasa keterampilan dan pengetahuan itu datang sebagai bagian dari sebuah program pendidikan kecakapan hidup sehat namanya program ini berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak-anak usia remaja dalam menghadapi masalah-masalah utama yang berpengaruh bagi mereka dan mebekali mereka dalam mengambil keputusan-keputusan berbasis informasi dalam hidup mereka pendidikan kecakapan hidup sehat mengajarkan soft skills seperti kemampuan mengenal diri sendiri komunikasi mengelola risiko mengelola stres perencanaan juga topik sosial seperti gender pubertas HIV dan penyalah gunaan alkohol dan bullying program membekali guru supaya bisa mengajar dengan cara lebih interaktif dan lebih menarik bagi remaja modul pengajaran dirancang supaya pesan-pesan kecakapan hidup disampaikan melalui kegiatan yang menyenangkan dan menarik jadi kelas biasanya berlangsung aktif diwarnai permainan peran diskusi dan bahkan nyanyian dan aktivitas fisik lainnya dan ini hasilnya PKHS itu dia itu memberikan kesempatan sama orang kayak untuk berani mengeluarkan pendapat kita dapat mengontrol emosi dalam menghadapi situasi atau masyarakat mengenal diri sendiri menolak pengaruh buruk teman habis itu negosiasi saya suka pelajaran mengenai diri sendiri karena jati diri saya itu terbangun kembali mungkin dapat mengenal emosi dan perasaan dengan lebih dalam lagi sekarang itu pengen merubah diri supaya bisa jadi orang yang lebih sabar lebih apa suka berteman terus bisa menyelesaikan masalah pengen jadi dokter cita-cita jadi polisi pilot jadi dokter pengen jadi guru dosen sama pengusaha menteri pendidikan dan kebudayaan sekarang mereka siap mengambil keputusan-keputusan penting berbasis informasi yang akan membantu mereka mengatasi tantangan dan berkembang lebih baik di masa depan oh ini semua satu hai bapak ini ada lembar putih di depan ini tidak ada dong kasih ini ini bareng dia ada ibu mungkin nanti bisa di share di ini bu jadi bisa kita lihat lagi kapan-kapan gitu bisa di share ke semua ini linknya gitu atau file-nya gitu untuk semua materi kalau bisa terima kasih sama-sama terima kasih kepada ibu yuanita mungkin bapak imhat mau menambahkan pak halo 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 mau menambahkan pak cukup cukup iya cukup mungkin bapak napkali bapak napkali mau menambahkan terima kasih saya sedikit mau menambahkan dari penanya tadi menurutkan penyatapun pkha yang di taulah jadi ini dilakukan secara langsung melalui tetap buka kemudian lagi menjadi dua kelas kelas dan kelas setiap lagi terlihat 20 kemudian mengenai mengintegrasikan dengan mata pelajaran lain ya jadi di pkha itu banyak-banyak materi yang ada kaitan dengan pelajaran seperti itu mengenai sistem reproduksi seksual itu dipelajaran dalam jadi bisa dimasukkan ke dalam kelompok mata pelajaran bisa juga dimasukkan dalam kegiatan ekstra kekurian karena disitu pelajaran ada pembentukan karakter yang yang dibangun menyangkut ke-13 aspek yang ditangkap pada peserta didik terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Iwanita Bapak nafkali Ibu Winning mungkin nanti mohon bisa di-share semua materi dari panelis dan mungkin termasuk video dari Ibu Iwanita tadi terima kasih terima kasih Ibu SMK atas pertanyaannya dan terima kasih pada Ibu Iwanita Bapak nafkali kemudian kita menuju ke penanyaan live berikutnya yaitu Ibu Risa Mawati Ibu Risa Wati SPD Ibu Risa Wati Halo Ibu Risa Wati Ibu Risa Wati Ya Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Silahkan Ibu ya kedengaran suaranya Silahkan Ibu Ini kalau masalah apa itu pembelajaran saya kebetulan mengajarkan kelas 2 jadi kalau masalah pembelajaran ini saya pun belum seberapa mengerti ya tentang apa PKH ini ya ketampilan hidup Apakah misalnya apakah ada disediakan khusus apa belum gitu atau ini maksudnya belum seberapa ngerti gitu Pak Ibu bisa dijelasin gitu ya terima kasih terima kasih Ibu Rizamawati kepada Bapak Ibu cara sumber silahkan menjawab Bu Ya silahkan Bapak Ya Baik saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rizamawati bahwa PKH itu yang kami lakukan ini itu memang sudah disiapkan kurikulum oleh Yayasan Karampuang bersama dengan UNICEF Indonesia itu memang kami membelajarkan PKH kita ada kurikulumnya seperti itu disiapkan dengan buku panduan guru dengan buku pegangan untuk peserta didik jadi kalau ditanya kurikulumnya seperti apa ya sudah memang sudah sudah ada kami tinggal menjalankan saja mengimplementasikan itu di dalam proses atau kegiatan belajar mengajar di lembaga kami demikian terima kasih Pak terima kasih Pak Imhar kepada Ibu Yuan terima kasih terima kasih terima kasih penanya yang penanya yang dari chat silakan penanya dari Bapak Zainal SMA Negeri Lima Kota Ternate Bapak Zainal menanyakan strategi seperti apa yang dilakukan oleh tutor dalam meyakinkan peserta didik terhadap potensi-potensi yang dimiliki peserta didik ini Bapak Zainal SMA Lima Kota Ternate menanyakan hal seperti ini kepada Bapak Ibu Tim Narasumber mohon dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Zainal terima kasih Halo 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 Kepada Bapak Imer Bapak Ibu Yuanita Bapak Naptali silakan Mungkin kepada Bapak Ibu Yuanita dulu ya Bu Halo Silakan Ibu Ini terkait pertanyaan bagaimana membuat siswa percaya diri terhadap potensinya Begitukah Biasanya kalau di pendidikan ketampilan hidup ini kita banyak latihan siswa itu nanti pasti Pak Naftali dan Pak Imhar mungkin bisa memberikan pengalaman atau contohnya karena mereka yang menerapkan di lapangan gitu ya tapi memang kurikulumnya itu dari segi misaf merancangnya membuat banyak kegiatan praktek atau melakukan seni peran berkegiatan karena anak-anak akan lebih merasa percaya diri jika mereka sudah melakukan di dalam proses melakukan itu maka mereka jadi bisa melihat hasil kemudian juga melihat yang lain dan ini biasanya menurunkan rasa takut atau gugup yang sifatnya rasa takut yang tidak terlalu beralasan jadi hanya konsep saja aduh nanti seperti ini seperti itu seperti ini seperti itu dengan semakin sering melakukan kegiatan kemudian melihat temannya itu biasanya cenderung timbul rasa percaya diri dan lebih real begitu mungkin Pak Imha dan Pak Nafkali masih punya pengalaman banyak di sini silahkan Pak terima kasih saya sangat tertarik dengan pertanyaan dari Bapak penanyaan tadi begini bagaimana strategi untuk meyakinkan peserta didik terhadap potensi-potensi yang dimiliki menurut pengalaman kami di dalam membelajarkan PKH itu sebenarnya peserta didik itu datang ke tempat kami itu sudah memiliki potensi sudah ada potensi dalam dirinya nah tinggal bagaimana caranya mereka mengetahui potensi itu nah di PKH kami berupaya bagaimana caranya terjadi pembiasaan pembiasaan itu dilakukan setiap kali pertemuan itu ada ada pembiasaan pembiasaan sehingga terbangun di situ bahwa peserta didik itu mengetahui oh saya punya potensi ini saya punya potensi itu kemudian selain pembiasaan bahwa di PKH itu strategi yang lain itu dilakukan yang dilakukan oleh kami itu adalah partisipatoris jadi siswa yang melakukan adalah siswa yang melakukan mulai dari bermain peran mereka dibiasakan untuk bermain peran kemudian merasakan apa namanya yang dirasakan orang lain pokoknya latihan 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 dan latihan terus sehingga mereka menyadari oh saya punya potensi oh saya jangan malu itu bisa dilakukan karena adanya pembiasaan demikian terima kasih Pak Enmihar Pak Bapak Naktali mau menambahkan Pak silahkan Pak sedikit Mbak mau menambahkan jadi mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Inhar tadi bahwa setiap anak itu sudah dibekali dengan potensi potensi yang ada jadi kurang kita sebagai guru yang memotivasi kemudian memperlengkapi mereka sehingga mereka mau mampu untuk melakukan sesuatu demikian terima kasih Bapak Ibu Tim Narasumber Bapak Ibu peserta webinar kita selanjutnya membacakan penanya berikutnya dari chat penanya berikutnya dari Ibu Maharamiyati Ibu Maharamiyati guru SMA 1 Teras Boyolali beliau menanyakan bagaimana cara melakukan PKH kepada peserta didik yang sudah terlibat pada perilaku menyimpang sekender atau penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi misalnya peserta didik yang sudah terlibat narkoba dan prostitusi online mengingat masa pandemi ini sulit untuk melakukan kontrol sosial kepada peserta didik terima kasih ini pertanyaan dari Ibu Maharamiyati kepada Bapak Ibu Narasumber silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Maharamiyati terima kasih Nanti silakan Pak Naftali dan Pak Imhar juga bisa menambahkan dari segi kita bahwa pendidikan ketampilan hidup ini sifatnya itu pencegahan sedangkan kalau sifatnya sudah seperti yang dikatakan Halo itu biasanya kalau untuk masalah narkoba kami melihat narkoba ini kan terkait dengan masalah kesehatan maka biasanya itu dianjurkan untuk mencari informasi terkait dengan rehabilitasi begitu juga dengan masalah-masalah perilaku lainnya tentu memerlukan bantuan profesional jadi di PKH ini mungkin yang bisa dilakukan adalah mulai mencoba berdiskusi dengan siswa untuk bisa melihat apakah ini sesuatu hal yang siswa sesuatu hal yang perlu menyebabkan bantuan mereka perlu merasa dibantu dan kalau iya mereka juga mau untuk mencari bantuan tersebut atau menerima bantuan tersebut tapi kembali lagi bahwa ada yang sifatnya sudah tahap ke menurutkan bantuan profesional jadi bukan hanya di dalam tampilan hidup ini bukan sesuatu yang kita berharap semua siswa itu 100% langsung mempunyai kontrol sosial atau perilaku yang ini pencegahan seperti itu terima kasih Bu Yanita mungkin Bapak Naptali mau menambahkan Bapak halo halo silahkan Pak Bapak Naptali ya halo silahkan Pak jadi mungkin cara kita untuk membina anak yang sudah terlibat dalam atau menyimpang menyimpang dari hal-hal yang diinginkan seperti penggunaan narkoba yaitu terus melakukan pendekatan terhadap anak tersebut kemudian melakukan semacam simulasi agar anak itu menjadi sadar dan terus melatih melatih dan melatih sehingga anak itu bisa berubah terima kasih terima kasih Bapak Naptali kepada Bapak Imhar kami persilahkan untuk menambahkan Pak baik Bu kita kaitkan apa ada peserta di yang sudah suaranya hilang-hilang ya Pak ya ya silahkan Pak silahkan halo silahkan Pak silahkan Pak sudah jelas baik waktu kita selamat menikmati suaranya enggak kedengeran ya Pak ya halo 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 Bapak Imhar suaranya enggak kedengeran Pak halo halo iya Pak suaranya hilang-hilang Pak ya ya dia silahkan ya halo 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 silahkan Pak ya terkait tadi peserta didik yang sudah terkontaminasi oleh narkoba kemudian prostitusi online kami dari sekolah ataupun lembaga itu hanya bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan ya untuk pencegahan nah kalau seandainya itu sudah terjadi satu-satunya cara yang lebih bagus itu di apa dilakukan habilitasi harus ada kerjasama antara sekolah dengan pihak BNN atau pihak-pihak terkait lainnya pengalaman kami bahwa tindakan untuk pencegahan itu kami lakukan bahwa memang tidak menutup kemungkinan peserta didik itu ada yang sudah merokok atau mengenal rokok sehingga di kegiatan PKH itu kami apa namanya tidak tidak langsung memberikan justifikasi kepada mereka bahwa itu barang itu harus ditinggalkan hari ini tidak tapi justru kami melakukan pendekatan-pendekatan kita lakukan pembimbingan-pembimbingan melalui pembiasaan-pembiasaan yang mengakibatkan peserta didik itu akan lupakan kebiasaan yang yang buruk itu seperti itu Bapak Ibu bisa tambahkan sedikit Mbak Moderator jadi di PKH itu kecenderungan hanya melatih ketiga belas keterampilan hidup terkait dengan ketika anak tersebut sudah terkontaminasi dengan narkoba maka ada pihak-pihak yang tertentu yang bisa menangani jadi kita tidak bisa mengintervensi hal tersebut kemudian ketika kita melihat ada anak yang tanpa kita sadari ada anak yang sudah terlibat dalam narkoba kemudian kita ikutkan dalam PKH itu terus kita kasih bimbingan bimbingan lewat kerjasama dengan orang tua pihak orang tua dan pihak sekolah Terima kasih kepada Bapak Naptali Bapak Ibu sekalian kita menuju penanyaan berikutnya yaitu dari Ibu Feni SMK Riau kepada Ibu Feni kami persilahkan untuk bertanya Ibu Ibu Feni Halo Ibu Feni Halo Ibu Feni Ibu Feni dari SMK Riau Halo Ibu Feni Halo silahkan bertanya Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya mungkin lebih bertanya ke Ibu Iwanita mungkin Bu ya saya kan guru di SMK yang anaknya mungkin udah boleh dikatakan dewasa ya Bu 17-18 tahun dan saya yakin mungkin masalah PKH ini mereka sudah paham ya saya yakin itu mereka sudah paham mungkin karena usia mereka tapi yang sering saya lihat tuh pelaksanaannya tuh jauh dari kata paham gitu Bu nah jadi bagaimana saya sebagai guru mereka tuh bisa menjelaskan betapa itu penting mungkin dengan bergaul dengan teman atau mungkin tidak membuli teman mungkin kadangkala mereka tahu teman wanita mereka lagi mensurasi misalnya tapi mereka malah sengaja seperti menkertawakan atau mungkin bagi laki-laki mungkin malah sengaja memunculkan lah biar tahu orang kalau teman ini lagi begini gitu nah ini kan sebenarnya sudah termasuk buli ya nah dan mereka sudah dewasa sebenarnya bagaimana saya sebagai guru bisa mengatasi permasalahan ini gitu Bu dan memang pelajaran PKH ini belum dilakukan di sekolah kami gitu mungkin itu saja Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak ini saya coba jawab ya silahkan ya biasanya di dalam pendidikan keterampilan hidup ini pada awal-awal kita ada yang menamakan sebagai aturan kelas gitu ya atau kesepakatan bersama jadi memang benar materi yang ada di sini itu sifatnya tidak ada yang baru tetapi dengan dibahas di sekolah dan diterapkan di sekolah maka ini membuka ruang diskusi di kelas misalnya ketika ada pembelajaran menstruasi maka bisa dibahas tentang ini kalau ada seseorang yang melakukan pembulian terhadap siswa lain ketika ada menstruasi kira-kira bagaimana pendapat anak-anak murid jadi siswa sendiri bisa mendengar perkataan dari teman-temannya mengatakan bahwa aduh itu kok tega ya kan kasihan dan kemudian bisa di dalam diskusi dibicarakan solusi bersamanya termasuk juga kesepakatan jika ada pihak yang tidak mematuhi kesepakatan tersebut gitu jadi biasanya kita kembali lagi kita menjadi fasilitator kita melemparkan pertanyaan tersebut kepada murid murid membuat kesepakatan dan kemudian juga diskusinya nanti ini ada ada seperti dinamika sosial dinamika kelompok di dalam kelas yang mereka sendiri menjadi pelaku pengkontrol perilaku sosial tersebut sehingga guru tidak menjadi polisi begitu ya terbebani sekali menjadi yang marah-marah atau yang ada pesan sendiri gitu tetapi ini dikembalikan kesepakatan siswa kita membimbing mengarahkan dan nanti mereka sendiri membuat aturannya kalau ada yang melakukan bully berarti ya kita tidak 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 nanti mereka biasanya kembali dengan ide-ide hal-hal apa yang mereka ingin lakukan atau harapkan dari teman mereka sendiri jadi peer pressure istilah kita siswa juga merasakan aduh malu juga dia nanti melakukan bully karena ketika didiskusikan di kelas teman-temannya sendiri mengatakan tega banget kamu nggak sensitif kok seperti ini jadi seperti itu iya benar Mbak memang sih kayaknya yang selama ini saya mungkin lebih ke polisi kali ya karena kan PKH ini kan baru sekarang Bu Yenita adanya saya sebenarnya selesai ya di angkatan A1A kemarin udah nggak selesai ikut pelatihannya tapi kan belum diterapkan ini mungkin yang jadi permasalahan saya jadi support dari teman-teman guru karena-karena saya begini yang guru lain belum nanti di guru nanti guru-guru ngomong kita begini anak kita gini jadi jadi kayak saya kata ibu saya aja yang polisinya gitu kayaknya Bu jangan terlalu benek nanti kita jadi sangat lelah sementara perubahan perilaku perubahan karakter itu kan proses panjang ya Bu ya jadi kita juga kembali mulai mendidik mereka sebagai pribadi dewasa gitu jadi nanti teman-temannya yang sendiri dan kita lebih sebagai penghimbau atau fasilitator membicarakannya mendiskusikannya nanti teman-temannya sendiri menjadi polisi mereka begitu saya mata sih itu kayaknya video yang tadi itu mungkin bagus juga ibu untuk sharenya di sekolah terima kasih Ibu Assalamualaikum terima kasih Bu Yenita Bapak Ibu peserta webinar dan Bapak Ibu narasumber kita masih ada waktu untuk satu penanya berikutnya ya Bu ya tiga satu penanya ringat waktu penanya berikutnya yang lebih itu Bapak Indah Jumar kepada Bapak Indah Jumari kami persilahkan Bapak Indah Jumari kami persilahkan Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak ini Bu PKH ini kan bisa kita masukkan ke dalam mulok Bu ya mulok di sekolah itu bagaimana sistem penilaian Bu kalau kami di SMK ini kan pakai bobot pengetahuan dan keterampilan nah jadi apakah kita juga harus pakai bobot misalnya pengetahuan 30% untuk keterampilan 70% atau tidak ada ketentuan itu Bu bobot penilaian terhadap peserta didik atau sudah ditentukan pengetahuan oleh Dirjen terima kasih Bu saya coba menjawab pada praktek terkait dengan muatan lokal memang saat ini masih hanya dilakukan di Papua ya khususnya di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan juga Kabupaten Jayapura nah bobot ini kemudian didiskusikan oleh dinas terkait jadi dinas pendidikan di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Jayapura dari hasil tersebut atau dari pebelajarannya dari Kota Sorong atau Kabupaten Sorong mereka ada kelompok guru yang membuat soal bersama dan kemudian juga pembobotan bersana saat ini untuk karena ini muatan lokal masih banyak sifatnya pengetahuan karena kembali lagi untuk perilaku itu sendiri secara global pendidikan karakter ini masih mencari bentuk dan mekanisme penilaian berlaku yang yang diharapkan seperti itu Pak terima kasih pada Ibu Yuanita Bapak Ibu narasumber yang lain apakah mau menambahkan? Halo tidak ada ya tidak ada yang mau menambahkan lagi Halo ada Bapak Natali mau menambahkan Bapak silahkan Mbak ya ya jadi terkait dengan penilaian untuk PKH kami sendiri juga masih bingung apalagi baru pertama kali diterapkan di sekolah kami kemudian ya merupakan hal yang baru ya di sekolah kami yang utama anak-anak itu bagaimana dia bisa mengikuti PKH jadi untuk penilaiannya sistem penilaiannya kami sendiri juga belum belum tahu persis nanti kalau misalnya PKH ini berlanjut akan disosialisikan dengan pihak-pihak terkait yaitu berikut terima kasih terima kasih pada Bapak Natali dan Ibu Yuanita Bapak Ibu sekalian mengingat waktu saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu narasumber untuk membelikan closing statement kepada Ibu Yuanita terlebih dahulu kami persilahkan Ibu ya pertama saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Panitia peserta dan tentunya juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia khususnya bidang T3GTK yang kedua ini adalah hal baru tetapi sangat dibutuhkan anak-anak itu akan berhadapan dengan robot dunia semakin sifatnya global mereka harus memahami apa daya saing mereka apa yang merupakan kekuatan mereka tetapi karena ini hal yang baru tentu di awal-awal itu kita sebagai guru akan menjadi sangat lelah lelahnya bukan karena capek teknisnya karena suka ragu ini bagaimana apakah saya melakukan benar apakah ini sudah tepat dan sebagainya karena ini adalah hal baru jadi saya mengingatkan jangan apa rasa lelahnya ini istilahnya sebentar jangan menyerah ya tentu kita di UNICEF terus bekerja sama dengan erat dengan dengan pendidikan dan kebudayaan khususnya dengan T3GTK untuk bisa membantu memberikan pelatihan kepada guru alat ukur yang baik juga saat ini juga terintegrasi dengan alat ukur penilaian karakter siswa dan kita akan berusaha semaksimal mungkin agar ini lebih mudah penerapannya dan lebih meringankan guru-guru di lapangan kembali lagi terima kasih banyak kesempatannya terima kasih banyak juga kepada panitia yang luar biasa saya sangat menghargai kesempatan kesempatan ini peluang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya close statement dari Bapak Naptali kami persilahkan Bapak Bapak Naptali kami persilahkan ya 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 pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada UNICEF kerjasama dengan karampuang yang sudah memfasilitasi kami sehingga kami bisa mengimplementasikan PKH ini di sekolah kami harapan kami PKH ini tidak hanya sampai disini tetapi dapat melibatkan banyak siswa kemudian kepala sekolah bisa menganggarkan untuk pembelian alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembelajaran terima kasih terima kasih Bapak Naptali kemudian kepada Bapak Imhar kami persilahkan Bapak untuk memberikan closing statementnya terima kasih oke terima kasih terima kasih saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang luar biasa hebat-hebat Bapak Ibu guru dan tutor kemudian kepada P3GTK dan Kementerian Pendidikan Kebudaya Kemendikbud saya singkat sih bahwa PKH itu menyenangkan sangat-sangat menyenangkan PKH itu tentang bagaimana kehidupan yang sesungguhnya jadi tidak ada yang sulit untuk kita lakukan di PKH semangat kalau bicara bilang sulit capek pasti tapi harus tetap semangat kalian hebat terima kasih terima kasih kepada Bapak Imhar Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia dan yang saya hormati demikianlah Bapak Ibu narasumber yang sangat hebat dan luar biasa telah menyampaikan materinya dan telah berbagi telah sharing ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua pada kesempatan ini bisa kita simpulkan bahwa PKH itu sangat menyenangkan dan PKH itu sangat bermanfaat bagi kita semua saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kepada Ibu Yuanita kepada narasumber kita Bapak Natali kepada Bapak Imhar dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu beserta webinar di seluruh penjuru hutan air yang dari awal sampai akhir mengikuti webinar ini semoga pemaparan materi ini berguna bagi kita semua untuk memajukan pendidikan di Indonesia tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim publikasi Direkturat P3G TK atas dukungannya sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam mendampingi kegiatan webinar ini wabillai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada MC terima kasih terima kasih baik terima kasih kepada saudari Winning Widiharti selaku moderator yang telah memandu acara ini dengan sangat menarik dan penuh semangat terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada ketiga narasumber kita yang begitu hebat inspiratif dan luar biasa yang pertama Mbak Iwanita M. Nagel Program Officer Youth and Adolescent Development UNICEF Indonesia yang kedua Bapak Nastali SPD Duru SMT Negeri 9 Sigi dan yang ketiga Bapak Imhar A.R. Nelu SPD-GN Dutro PKBM Anugerah Sikara dan semoga apa yang mereka sampaikan tadi dapat kita jadi kerujukan dan lebih memotivasi kita dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan keterampilan hidup yang nantinya diharapkan dapat bermuara kepada terbentuknya pemuda berkarakter Pancasila di negeri tersintai Hadirin yang kami banggakan perlu kami sampaikan bahwa episode ketiga ini adalah episode terakhir seri kedua webinar guru belajar yang telah diselenggarakan oleh Direkturat Pendidikan Profesi dan Peminaan Guru dan Tenaga Kependidikan sepanjang tahun 2020 untuk link tanggapan webinar dan daftar hadir masih dapat diakses di aplikasi.p3gtk.handicbook.go.id slash webinar slash peserta slash survey slash kode slash 3433 dan akan kami tutup pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat nanti dan untuk materi webinar dapat diunduh di p3gtk.handicbook.go.id slash d slash materi PTM3 Berikut akan kami sampaikan hasil survei webinar episode 2 yang telah diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 dengan tema Pembahasan Pembelajaran Berbasis Aktivitas Untuk Semua Jenjang Sekolah agar menjadi sekolah ramah anak yang aman, nyaman, dan menyenangkan di masa pandemi COVID-19 untuk webinar secara keseluruhan sebanyak 99,6 persen responden menyatakan sangat baik dan baik untuk kesesuaian materi 99,4 persen responden menyatakan sangat baik dan baik untuk kualitas narasumber sebanyak 99,5 persen responden menyatakan sangat baik dan baik untuk fasilitasi oleh moderator sebanyak 98,1 persen responden menyatakan sangat baik dan sesuai untuk kebutuhan webinar dengan tema lain sebanyak 99,3 persen responden menyatakan sangat perlu dan perlu baik baik Bapak Ibu kita masuki sesi berikutnya yaitu sesi foto bersama Kami mohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan video namun tanpa mengurangi rasa hormat kami harapkan mikrofonnya tetap dalam keadaan apapun nonaktif Sambil menunggu seluruh peserta mengaktifkan video kembali kami ingatkan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir dan survei tanggapan silahkan untuk mengisinya melalui link yang kami bagikan di chat room zoom meeting dan di live chat YouTube dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube Direkturat P3GTK silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang dunia pendidikan dan program-program Direkturat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan nampaknya Bapak dan Ibu sudah siap untuk sesi foto bersama mohon bantuannya kepada tim dokumentasi untuk bersiap kita mulai dan saya hitung mundur 3 2 1 sekali lagi 3 2 1 ya selesai Bapak Ibu yang berbahagia dengan berakhirnya sesi foto tadi maka usai sudah webinar guru belajar pada hari ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Narasumber, moderator seluruh peserta webinar baik yang bergabung dalam zoom meeting maupun yang ada di kanal YouTube semoga webinar yang diselenggarakan oleh Direkturat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan selalu memberikan manfaat untuk kita semua yang nantinya diharapkan berimbas kepada kemajuan dunia pendidikan di negara tersinta ini selamat datang kemurus salam sehat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan dengan cara tetap disiplin menerapkan 3 M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Atas nama seluruh panitia yang bertugas, kami mohon maaf atas segala kesurangan Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiasu, Namo Buddhayurahayu, Salam Kebajikan Dalam rangka menyambut tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19 Direkturat P3GTK meluncurkan seri webinar guru belajar untuk kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik melalui Zoom dan Youtube Kegiatan webinar dapat diakses melalui laman aplikasi.p3gtk.kembikbud.go.id.webinar Lakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi nama, NIK, NIP, Instansi, Jabatan, Email, dan Password Masuk atau login menggunakan username berupa alamat email dan password yang didaftarkan Apabila lupa dengan password akun webinar, Anda dapat melakukan pengecekan di kotak masuk email yang didaftarkan Atau dengan meriset kembali password dengan menggunakan fitur lupa password Isikan alamat email yang pernah didaftarkan, lalu isikan password baru Jadwal pelaksanaan webinar dapat dilihat di menu kegiatan Pilih dan daftar kegiatan webinar yang akan diikuti Ikuti webinar melalui link yang diinformasikan Link tersedia satu hari sebelum webinar berlangsung Apabila room zoom sudah penuh, maka peserta dapat mengikuti webinar melalui live streaming YouTube P3GTK Kemdikbud Pada saat webinar berlangsung, peserta wajib mengisi link daftar hadir dan survei webinar Yang dibagikan melalui chat room zoom atau YouTube Untuk mengisi daftar hadir dan survei, terlebih dahulu peserta harus login atau masuk menggunakan akun webinar Pengisian daftar hadir dan survei hanya dapat dilakukan oleh peserta yang sudah mendaftar untuk kegiatan webinar tersebut Peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan survei akan menerima sertifikat yang dapat dicetak secara mandiri melalui